Intro Bocornya surat rekomendasi Dewan Kehormatan Perwira terkait penculikan yang melibatkan Prabowo Subianto dinilai syarat dengan kepentingan politik. Apa tanggapan anggota Dewan Kehormatan Perwira terkait hal ini? Pemberhentian Prabowo Subianto dari TNI telah lama menjadi pembicaraan. Kebenaran pemecatan Prabowo itu akhirnya terungkap saat salinan surat pemberhentiannya beredar. Dibuat dengan Kop Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Dewan Kehormatan Perwira DKP, surat itu menjelaskan sejumlah kesalahan Prabowo. Prabowo dinilai salah menganalisa perintah kasat untuk menghadapi situasi tahun 1998. Perintah Prabowo kepada Satgas Merpati dan Satgas Mawar untuk menyadap, menangkap, dan menahan sejumlah aktivis tanpa sepengetahuan panglima abri dinilai melanggar Sabta Marga dan merupakan tindak pidana. Surat itu ditetapkan tanggal 21 Agustus 1998 oleh DKP dan ditandatangani sejumlah pimpinan DKP. Agung Bumelar yang turut menandatangani surat itu membenarkan keabsahannya. Namun, hingga kini, dalang dibalik bocornya surat rahasia itu masih belum diketahui. Untuk membahas tema kita kali ini, saya sudah bersama dengan Ketua Umum Pepabri, Jenderal Purnawirawan Agung Bumelar. Pak Agung, ini kalau kita melihat sepekan terakhirlah, ini kan ramai sekali media tentang surat DKP yang dibahas di mana-mana. Pak Agung, ini sebetulnya siapa yang bertanggung jawab untuk menjaga surat yang mestinya rahasia ini, Pak? Ya, ini memang gujingan ini bertubi-tubi ya. Dan saya kemarin sudah menjelaskan masalah isi suratnya, surat duduk persoalannya. Jadi saya rasa saya tidak perlu lagi menjelaskan itu kan. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa kok surat yang rahasia ini kok bisa beredar? Saya rasa, ya saya dengar juga Mabesteni lagi mengusut ini. Saya rasa silakan aja diusut ya. Siapa pembocor dari surat yang rahasia ini? Itu mestinya ada sanksi terkait hal ini? Kalau di tentara aktif sih saya rasa iya. Membocorkan rahasia militer ya, saya rasa itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Nah, Pak Agung, ini kan tentu bagi Kubu Prabowo-Hatta ini menjadi satu pukulan telak lah ya, dengan bocornya surat DKP ini. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah ini tidak menunjukkan bahwa ada beberapa tentara atau prajurit aktif yang tidak independen dalam Pilpres ini? Waduh, saya tidak tahu. Kalau prajurit aktif saya rasa tidak semestinya demikian. Tidak semestinya demikian. Karena TNI dan PORI ini dalam mengawal proses demokrasi di negeri kita ini seharusnya bersikap netral. Kalau TNI dan PORI bersikap netral, demikian pula dengan anggota aktifnya. Jadi TNI dan PORI aktif harus bersikap netral. Harus bersikap netral. Lain dengan purnawirawan. Ya seperti saya adalah ketua umum pepabri. Kalau di pepabri, anggotanya para purnawirawan itu sudah sama haknya dengan masyarakat sipil biasa. Mereka mempunyai hak memilih. Nah dalam menentukan pilihannya dengan hak memilih yang ada padanya, pada para purnawirawan. Saya sebagai ketua umum pepabri memberikan keleluasan, kebebasan. Silakan memilih sesuai dengan hati nurani, sesuai dengan keyakinan diri masing-masing. Kalau wartawan tanya kepada saya, Pak, wah purnawirawan kok pecah? Ya jelas ya. Pecah dalam arti kata dukungan. Karena purnawirawan sudah sama haknya dengan masyarakat sipil biasa. Tetapi perpecahan ini haruslah menjadi perpecahan yang bersifat sementara. Sampai pil preslese, terpilih presiden, perpecahannya sudah tidak ada lagi. Semuanya harus bersatu lagi. Yes, sir. Terima kenyataan. Siapapun presiden yang akan terpilih nanti. Jadi kalau seperti sekarang di pepabri sendiri, ya saya kan kemarin sudah saya ungkapkan dengan pertimbangan yang saya buat sendiri, ya saya akan mendukung Jokowi. Tapi bukan berarti bahwa anggota pepabri lainnya harus seperti saya, tidak. Saya sangat mendambakan ya, setiap pasang calon dengan para pendukungnya, jangan pernah menganggap calon lain sebagai musuh yang harus dihancur, legurkan. Sepasang calon dengan para pendukungnya harus menganggap calon lain dengan para pendukungnya sebagai rival yang harus dikalahkan dalam satu kontes demokrasi. Bukan musuh yang harus dihancur, legurkan. Dan itu yang tidak terjadi saat ini menurut Anda? Ya saya harapkan kesanalah kita berolah pikir ya. Kampanye ini kan luar biasa bagi kedua kubu Pak Agung. Ya itu kalau dalam batas-batas kewajaran saya rasa itu tidak ada masalah di mana-mana pun kampanye ini. Tetapi ya itu jangan menganggap sebagai musuh yang harus dihancur, legurkan. Ada koridornya, ada koridor demokrasi. Tapi istilahnya sudah perang ini Pak Agung. Ya itu saya rasa harus kita luruskan kembali ya. Kalau soal seperti yang saya utarakan mengenai ditemukannya dokumen DKP ini. Saya anggota DKP ya. Semua anggota DKP pun ya tidak bisa menghindar, membantah. Wah itu nggak benar. Nggak bisa Pak. Karena isinya memang... Memang kita tanda tangan semua. Dan isinya itu memang sesuai. Itu merugikan bagi para pendukung Pak Prabowo ya. Tapi oke lah. Ini nggak usah lagi diutik-utik. Kita melihat kenyataan berikutnya. Kenyataan berikutnya apa? Pemilu dilaksanakan oleh KPU sesuai dengan undang-undang. KPU dengan kerja keras, dengan pentahapan yang begitu ketat, proses yang begitu ketat, telah memutuskan. Ada dua pasang calon. Pasang calon yang pertama adalah Prabowo Hatta, pasang calon kedua adalah Jokowi JK. Ini harus diterima sebagai satu kenyataan. Nah, dalam menyikapi dengan bijak kenyataan ini, seperti tadi. Kita bebas memilih. Bebas sesuai dengan hati Nurani. Tinggal menimbang-nimbang ya Pak? Tinggal menimbang-nimbang. Dari kedua calon itu. Saya lihat di kubunya Pak Prabowo. Itu juga sahabat-sahabat saya semua di sana. Ada Pak Widodo AS. Ada Pak Joko Santoso. Ada Pak Harto dari Marinir. Ada adik saya dulu sama-sama Diko Pasus. Pak Brigjen Priohandoko. Itu semua udah kayak saudara. Jadi gak apa-apa. Berbeda. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan terus kita jadi seolah-olah jadi musuh yang harus ditebas gitu kan. Tidak. Tidak begitu ya. Itu kalau kita bisa mempedomani sikap seperti ini. Saya kok yakin. Saya kok yakin. Indonesia bisa menjadi negara demokrasi terbesar di dunia loh. Baik. Kalau kita bisa bersikap seperti ini. Kita tunggu sikap yang seperti itu Pak Gung. Kita akan sambung ini di segmen berikutnya. Oke.